Halo pecinta sepak bola, kali ini bola awai akan selalu menyajikan informasi update tentang sepak bola dunia maupun timnas. Sebelum lanjut, subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya ya teman-teman. Pagi yang sudah, semoga dilancarkan rezekinya. Polatih Malaysia ketakutan hadapi timnas Indonesia di piala FF U23 2022 sampai bilang begini. Timnas Malaysia U23 Brad Maloney mengindikasikan ketakutan menghadapi timnas Indonesia U23 di piala FF U23 2022 yang berlangsung di Kamboja pada 14-26 Februari 2022. Saking mewaspadainya, timnas Indonesia pelatih asal Australia ini sampai tak berani memasang target di ajang 2 tahunan ini. Di piala FF U23 2022, Malaysia tergabung di grup B bersama timnas Indonesia, Myanmar, dan Laos. Jika menggunakan format piala FF senior, peluang sekuat harimau muda julukan Malaysia lolos ke semifinal sangat besar, mengingat ada 2 tim yang melaju ke fase gugur. Namun tidak halnya, piala FF U23 2022 tercatat hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal piala FF U23 2022. Sementara itu, satu slot lagi diperebutkan runner-up terbaik dari 3 grup yang tersedia. Untuk mendapatkan runner-up terbaik, tak mudah bagi Malaysia melakukannya, sebab di grup sebelah atau tepatnya di grup C ada Thailand dan Vietnam yang bersaing. Karena itu, cara lain bagi Malaysia lolos ke semifinal piala FF U23 2022 adalah dengan keluar sebagai juara grup. Namun, lolos lewat jalur juara grup tentu takkan mudah. Sebab, Malaysia bakal dihadapkan dengan timnas Indonesia U23 yang diperkuat 9 pemain jebolan piala FF 2020. Pratam arahan dan kawan-kawan baru saja membuat timnas Indonesia senior finish runner-up di piala FF 2020. Sudah tentu tim seperti Myanmar, Indonesia, dan Laos bukan lawan yang mudah. Karena itu, saya tak mau sembarangan memasang target di ajang piala FF U23 2022, kata Brett Maloney mengutip dari media Malaysia Harian Metro. Saya akan mempersiapkan tim semaksimal mungkin. Rencananya, pada awal bulan ini saya akan memanggil para pemain untuk menjalani pemusatan latihan. Lanjut, pelatih berusia 49 tahun tersebut. Brett Maloney sebelumnya berstatus pelatih Malaysia U19. Ia juga berandil saat Malaysia memastikan lolos ke piala Asia U19 2020. Sayangnya, turnamen di atas batal digelar karena pandemi COVID-19. Jadi, sanggup bahwa Malaysia U23 berprestasi di piala FF U23 2022, Brett Maloney. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Nantikan update-update berita sepak bola dunia dan timnas di channel Bola Awai. Salam olahraga!